Apakah selain Nabi ini juga bisa memberikan syafaat? Jawabannya benar. Selain Nabi bisa memberikan syafaat. Ada hadis yang mengatakan Tiga orang yang bisa mensafati di hari kiamat Yaitu para Nabi, lalu para ulama, lalu orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini bisa mensafati 70 orang dari keluarganya. Bisa memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Ini syahid. Syahid fid dunia wal akhirah. Kemungkinan juga memasukkan syahid til akhirah. Orang yang syahid-syahid itu bisa mensafati keluarganya. Malaikat Jibril juga bisa memberikan syafaat. Para ulama juga bisa memberikan syafaat. Para ulama itu orang-orang alim bisa memberikan syafaat. Kepada siapa? Kepada santri-santrinya. Walaupun jumlah santrinya sebanyak bintang yang ada di langit. Orang alim ini bisa mensafati santrinya. Makanya berbanyak guru. Semakin banyak guru nyenengan. Maka nyenengan akan semakin banyak orang yang mensafati. Ada hadis mengatakan Allah Ta'ala berkata kepada orang alim. Isfa' fi talami dhatika walau balagot adadad nujum. Syafaati murid-muridmu walaupun jumlahnya sebanyak bintang. Allah katakan kepada orang alim. Wahai orang alim. Murid-muridmu silahkan kasih syafaat. Walaupun jumlahnya banyak sebanyak bintang di langit. Sekasih syafaat. Makanya perbanyak kita punya hubungan dengan orang alim. Kalau ada orang alim. Semakin jenengan sering dekat. Semakin jenengan dikenal. Iya kan toh? Maka nanti di akhirat tinggal ngomong. Pak Giyai. Dulu saya hadir di majelis engkau. Pak Giyai bingung. Iya tak. Kok gak tau ketok? Lah gak nanti. Maka ini ngetok. Ini ngaji. Gak tau ketok kan orang alimnya bingung. Iya tak nanti bukti deh. Apa yang absen nih. Lo gak tau dia absen. Nanti orang alim bisa ngasih syafaat. Ulama bisa memberikan syafaat. Para awliya. Apa lagi? Awliya itu bisa memberikan syafaat. Sing antik. Sing antik ini. Para waliullah nih. Ini yang antik nih. Yang antik. Para waliullah itu. Ketika oleh Allah Ta'ala. Sudah diberi izin untuk memberikan syafaat. Yang aneh. Mereka itu nyafaati dulu. Kepada orang-orang yang dulu di dunia menyakiti mereka. Aneh nih. Jadi para waliullah. Jangan tapi harus nyakiti loh ya. Para awliya. Para wali itu. Ketika oleh Allah Ta'ala diberi izin untuk memberikan syafaat. Anehnya mereka ini mensafaati. Yang pertama kali disafaati adalah. Orang-orang yang di dunia dulu pernah nyakiti mereka. Sering nyakiti nih. Tapi kita sebutkan ini. Yabda'u biman athahum fi dunya waramahum. Bizzandaka wal kufri wariyah. Liuzilu anhu alhojalhinah ya rawma kawmahum. Jadi para waliullah. Ketika dikasih izin oleh Allah Ta'ala. Untuk memberikan syafaat. Mereka mensafaati pertama kali. Kepada orang-orang yang dulu di dunia menyakiti mereka. Yang dulu di dunia pernah mengkafir-kafirkan mereka. Pernah memusyik-musyikan mereka. Ini ulama kayak gini. Ulama kafir. Ulama su. Jadi seng ngino-ngino. Para ulama ini. Seng mencaci maki para awliya. Ini ternyata nek Islam loh ya. Yang pertama kali disafaati. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka ini. Yang menyakiti para wali. Yang menuduh kafir para wali. Yang menuduh zindik para wali. Yang menuduh munafik para wali. Tidak merasa malu. Ketika mereka melihat. Kedudukan para wali. Yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Disafaati disik. Supaya mereka gak malu. Ketika nanti melihat. Ya Allah. Ternyata orang yang saya kufur-kufurkan. Orang yang saya musyrikan. Orang yang saya munafik-munafikan. Tingkatannya tinggi sekali. Dan dia di neraka. Lalu kan izin. Maka disafaati disik. Ben gak patah izin. Biar tidak begitu malu. Ketika melihat makom para awliya. Lelak orang-orang yang berbuat baik. Kepada para wali. Kok tidak disafaati pertama kali. Orang perlu disafaati. Mereka sudah masuk. Surga. Loh no loh ya. Tak perlu. Kebaikan mereka kepada para wali. Ini yang mensafaati mereka. Sudah cukup. Sehingga para wali tidak perlu turun. Tangan untuk memberikan. förstod jak明u. Sabah.